Hari laporan Kasat reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto mengatakan tersangka pelaku pembunuhan bermotif cemburu di Kabupaten Belitung beberapa hari lalu akhirnya menyerahkan diri Sebelum menyerahkan diri, Haidir bahkan sempat mendatangi kiosk handphone untuk meminta minum setelah menghabisi nyawa tahang yang diduga selingkuhan istri Haidir dan langsung mendatangi anggota Polres Belitung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan Sumbaring membawa sebilah parang yang menjadi alat menghabisi korbannya Dari kejadian itu pihak Satreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, istri tersangka, kepala desa, anggota polisi, serta satu orang warga setempat Kasat reskrim Polres Belitung Ibtu Edi Purwanto mengatakan tersangka dikenakan pasal 338 KUH pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Kapolres juga memastikan pembunuhan itu spontan dilakukan oleh tersangka Untuk pasalnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan, kita mendapatkan pasal 338 KUH Ancaman? Ancamannya maksimal paling lama 15 tahun Maksimal? Ya, maksimal 15 tahun Berencana ini? Enggak, bukan berencana Masuk berencana Yang informasinya kan istrinya hanya mau ke rumah si suaminya itu mau mengambil baju Dan tiba-tiba suaminya langsung emosi melihat kejadian itu langsung mengambil Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan